hari ini gue main auto test lagi jadi seperti biasa dan ini hari Kamis itu ya gua hari ini ada kerjaannya jadi eh gua enggak live streaming hari ini ya nanti hari ini sama besok bakal live streaming jadi gua lanjut streamingnya gua lanjut dari Sabtu sama Minggu ya nanti ya jadi malam Minggu sama malam Senin ya Sabtu Minggu ya karena untuk apa ya tukarnya sama dua hari ini dua hari ini gua ada pekerjaan sedikit yang harus dilakukan ya dari kemungkinan Jumat gua juga mungkin pulangnya sore atau malem bahkan jadi kecapekan mungkin kalau gue paksain live streaming nanti nanti gue malah tepar hari Sabtu Minggunya gua mampus nanti ya jadi gua skip aja Kamis Jumatnya nanti gua lanjut ke Sabtu Minggu ya jadi nanti last streaming seperti biasa dan ini konten seperti biasa ya konten rikesh ya yang sangat disukai sama teman-temannya dan juga udah jarang banget bikin belakangan ini tapi tenang nanti mulai hari Senin ya gua kemarin bilang hari Senin tapi ternyata minggu-minggu ini pekerjaan melimpah sekali Alhamdulillah ya pekerjaan banyak jadi ya walaupun di kampung ada panen dan lain sebagainya gitu ya lumayan lah ya lumayan lah ya jadi ya ya mulai hari Senin depan deh Insya Allah Senin depan udah free deh jadi gua bisa bikin konten sebanyak-banyaknya ya khususnya untuk konten rikesh ya sebenernya gua juga lebih suka bikin konten rikesh daripada live streaming ataupun konten yang lain karena ini jauh lebih bebas untuk ngomong gitu dan ya mungkin ada yang nonton ini ya ini Ricardu ya Ricardu yang sering nonton yang sering nonton live gua kemarin lu request di Saveria kombo pada ya Ricardu ya Sorry gua kemarin nggak lihat ya gua akhir-akhir live streaming kemarin soalnya hoki gua gampas banget ya hebat yang nonton live streaming gua kemarin itu hoki gua lagi gampas banget dan gua nggak menang sekalipun jadi buat Ricardu kemarin yang udah request Panda nanti gua bikinin videonya aja kontennya sama nanti gua bikin di live streaming berikutnya ya semoga lu nonton video ini jadi kalau nonton video ini nanti gua bikinin kumbu pandanya di live berikutnya deh di live berikutnya atau mungkin beserta konten sekalian juga kalau nanti kalau dapet ya kalau dapet kontennya gua bikin ini tapi kalau enggak ya gua lanjut di live nanti aja ya live Sabtu minggu nanti oke betulnya thank you buat requestannya ya kerjaannya request itu sama sama dengan memberi gua pekerjaan ya jadi kalau lu request ke gua jadi lu jadi bos gua sih gua kerja buat lu lu request apa bumbu apa ya itu yang harus gua kerjakan gitu ya jadi semakin banyak kalian request saya semakin senang oke of course requestnya di Saveria ya bukan di sini ya tapi request di sini juga nggak apa-apa sih itu itu memberikan gua ide-ide tertentu dan eh ya emm ini kombo tipikal kombo yang kalian suka ya tapi jangan lupa untuk komen ya Cuy komen apapun ya termasuk request juga nggak apa-apa request secara free juga bisa ya request secara apa berbayar juga lebih bagus ya silakan request apa aja atau mungkin tanya apa aja di kombo-kombo eh di video gua ini ya bentar gue ini nanti gua baca-bacain sambil siapa tahu kalian bisa memberikan gua inspirasi untuk bikin konten ya termasuk konten tutorial yang dari minggu-minggu kemarin belum gua buat sih minggu kemarin gua lupa buat konten tutorialnya kalau bisa sih hari Sabtu minggu nanti gua bikinin sih dua hari gua bikin karena minggu kemarin nggak ada ya gua minggu kemarin juga lumayan sibuk sebenernya hari-hari minggunya hari minggunya hari minggunya jadi nggak nggak bisa sempet untuk bikin konten eh apa konten tutorialnya jadi mungkin minggu ini dua gua usahain dua kalau bisa sih ya kalau bisa sih kalau nanti nggak mepet waktunya dan ya gua kemarin juga ini cuy emm gua tadi mau ngomong apa gua lupa mau ngomong apa eh ya kontennya ini kombo apa bang eh ini kombo naga ya tapi bukan Dewa Naga cuy bukan Dewa Naga juga bukan divinity ini ini naga naga fisikal demek cuy apakah tiga naga ejeris bukan juga lima naga tapi fisikal demek cok ya bisa dibilang demeknya hybrid sih fisikal sama magic di dua-duanya sih tapi disini gua lebih menekankan ke fisikal demeknya disini hypernya gua pakai granny ya granny seperti apa granny di kombo kombo lima naga lu akan tahu seope apa item wajibnya cuma satu video ini kalau di kombo lima naga ya split arrow itu aja udah setar outier tiga udah op banget seperti apa op-nya yang kalian tonton video ini sampai akhir atau kalau kalian enggak sabar pengen kalian udah paham gameplaynya gitu ya udah enggak sabar pengen lihat akhirnya seperti apa langsung aja pencet deskripsi ya di deskripsi udah gue kasih menit-menit early game mid game sama late game itu ada menit-menitnya ya jadi lu pencet aja menitan di deskripsi itu nanti akan langsung ke late gamenya ke mid gamenya atau early gamenya jadi kalian tinggal pencet aja kalian mau nonton mid early mid atau late nya gitu ya jadi deskripsi sudah ada tinggal di klik aja oh ya di deskripsi juga ada tiktok gua link buat tiktok gua juga buat Facebook kayaknya ada eh walaupun belum gua perbarui untuk Facebooknya tiktoknya udah gua perbarui Facebook gua masih belajar cara untuk bikin rules grupnya seperti apa jadi untuk grup Facebook sama grup yang gua janjikan kemarin kayaknya belum untuk minggu ini belum sempet aja soalnya memang jadi kalau udah launch pasti langsung gua perbarui linknya ya oke live streaming gua seperti biasa Senin Jumat ya tapi karena hari ini ada kendala jadi nanti lanjut Sabtu minggu oke dan ya buat temen-temen gua lihat temen-temen tuh baru banyak yang baru main banyak yang baru download banyak yang baru belajar gitu ya buat temen-temen kalau gua lihat ya jadi kemarin tuh ada yang ini ini mungkin buat temen-temen sama semua ya jadi kemarin ada yang komentar seperti ini gua lupa komentarnya di video yang mana jadi cerita ya bang itu kok musuhnya waktu match waktu bertempur kok ada bintang tiganya tapi kalau waktu main biasa kok dia nggak punya bintang tiga apakah dia nge-cheat gitu ya ada yang bilang seperti itu dan itu memang wajar untuk main baru karena kalian belum ngerti ya jadi kawan-kawanku semua ya disini tuh ada namanya kumbu saman ya kumbu saman waduh lebah ada lebah-lebah go ahead bro go ahead sorry jadi ada kumbu saman ya namanya tuh ada kumbu saman kumbu saman itu efeknya dia akan berubah jadi hero random acak sesuai dengan harga jual hero tersebut gitu ya untuk seperti apa detailnya susah untuk dijelaskan tapi kalau lu mau lihat contoh kumbu saman seperti apa cek kok konten gua yang judulnya kombo dukun pokoknya ada tulisan dukun ya karena saman itu bahasa Indonesia nya dukun ya kalian cek kombo dukun ya di banyak kok di konten gue kayaknya ada lima video ya mungkin lebih sebarang banyak kok kombo saman atau mungkin empat atau lima video gitu lah cek aja banyak kok kombo saman di konten-konten gua judulnya dukun saman atau dukun sama aja itu kombo dukun yaitu kombo favorit gua kalau di game ini ya tapi karena semenjak gua sering pakai itu dan bikin videonya banyak yang pakai eh nggak tahu kenapa karena itu memang kombo paling gampang untuk dipakai dan dumat sama apa baik sama apa aja bisa sama spirit bisa sama Kev clan bisa atau bahkan hybrid aja juga bisa sama panda pun juga bisa jadi itu memang kombo yang sangat fleksibel bisa lu kemanain aja eh jadi ya emang enak sih main saman sih main dukun sih emang emang gampang sih ya maksudnya nyantai aja gitu kalau main dukun itu top 4 itu udah sangat-sangat mudah sekali gitu ya jadi ya buat yang pemain baru yang nggak ngerti efek-efek kombo atau penjelasan yang kombo gitu ya langsung aja cek channel gua ada playlist auto-chat lu pencet playlist itu tuh banyak banget video auto-chat ada penjelasan ada tutorial ada gameplay of course gameplay banyak gitu ya Jadi kalau lu bingung seperti apa langsung cek aja channel gua langsung cek aja nggak usah lama-lama cuy langsung cek yang baru-baru download auto-chat bingung cara mainnya langsung cek aja gue banyak banget moceh disitu ya banyak banget ya terutama yang agak lama ya yang itu gue selalu moceh seperti ini jadi sedikit banyak penjelasan juga dan disini untuk early gamenya seperti biasa gua pakai signing Assassin deh signing Assassin tiga Hunter disini gua pakai tiga Hunter eh seperti biasa Hoki gua tidak terlalu bagus ya entah kenapa Hoki gua itu ampas tadinya niatnya gua mau win streak ya gua naik level gitu tapi ternyata nggak dapet win streak tapi jadi gua main seadanya di sini gua main eh lima Dragon pakai valiant wizard jadi kalau misalkan belum dapet granny kalian bisa pakai hypernya valiant wizard karena itemnya mirip ya hampir sama bahkan dia bisa pakai split arrow wow sih paling bisa jadi gua pakai valiant wizard of course kalau pakai valiant wizard kita pakai druid ya gua pakai druid karena nanti lima naga jadi idenya nanti valiant witcher tuh sama satu druid disampingnya langsung berubah jadi bintang tiga ya jadi idenya seperti itu jadi untuk eksekusinya yang seperti apa kalian tonton sampai akhir ya dan sambil gua jelasin in game videonya in game mainnya ya 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 whatever lah gue jadi blepotan sendiri sorry ya gua nih gua nggak biasa rekaman pagi-pagi rekaman pagi-pagi agak aneh menurut gua biasanya tidur gua pagi-pagi oke buat yang request um combo ada di Saveria ya nanti bisa gue cek Saveria selalu gua cek tiap hari jadi kalau mungkin ada yang request request combo dari video ataupun dari live yang belum gua baca gitu ya nanti gua bacain gitu ya kalau kalau lu request pasti gua bikinin kalau di itu ya walaupun lu request cuman 10.000 cuman 5.000 nggak papa yang penting lewat sana gua pasti bikinin ya jadi gua pasti usahakan dapet entah itu konten ataupun di live streaming jadi kalau mau bisa langsung silakan ya karena ayah gua kemarin kan bikin tutorial penjelasan item eh sorry hyper ya penjelasan hyper rekomendasi hyper gitu ya gua kemarin bikin itu gua bikin videonya terkesan marah-marah dan tidak ramah ya memang ya ya gua karena bikin video itu setengah hati jujur aja ya eh setengah hati itu gimana Bang mood gua lagi jelek pada waktu itu gua lagi gamut dan gua udah ngomong mau bikin video tutorial pada hari itu gitu ya ya udah gua janjikan mau nggak mau terpaksa gua bikin gitu ya jadi hasilnya seperti itu ya content creator itu memang tergantung sangat dengan mood suh bukan berarti nggak profesional ya profesional profesional tapi kalau moodnya nggak dapet hasilnya nggak sebagus kalau moodnya dapet gitu intinya itu ya sama hasilnya tetep-tetep pasti ada hasilnya gitu tapi kualitasnya aja yang beda gitu sih kualitasnya aja yang beda jadi sorry ya untuk di video itu gua agak tidak ramah ya bukan agak tidak ramah sangat tidak ramah ya karena gua tonton-tonton sendiri itu videonya kok gua sangat tidak ramah ya gua bilang gitu gitu beda kalau yang kayak gini-gini itu mood gua lagi netral lagi normal gitu ataupun lagi bagus gitu ya tapi kemarin itu emang mood gua lagi jelek banget jadi gua dan gua harus bikin itu jadi ya ya yaudahlah ya sedapetnya gitu ya jadi sorry ya sorry kalau mungkin ada beberapa perkataan gua yang mungkin kasar banget menurut kalian ya mungkin jadi gua iya ya sorry aja sih ya sorry aja gua mengakui sih emang gitu sih emang mulut gua ini lumayan beracun sih sebenernya coy sebenernya ya gua aja mencoba untuk menahan diri untuk tidak terbawa dengan sifat buruk itu ya itulah kenapa gua nggak toxic in game ya dunia nyata pun iya sih gua menghindari sifat itu karena gua tahu gua tuh kalau udah toxic tuh parahnya luar biasa sumpah luar biasa ini sedikit cerita aja jadi dulu tuh gua saking toxicnya mulut gua waktu SMP kelas 1 ya anak kecil gitu ya itu mulut gua tuh udah keturunan coi keturunan ya karena gua menyadari itu gua sampai nggak punya temen cok di sekolah gua nggak punya temen di desa gua nggak punya temen di kampung ya nggak ada temen sama sekali gara-gara mulut gua sih dan waktu itu gua menyadari nggak bisa nih kayak gini terus nih gua nggak punya temen selamanya nih kayak gini terus jadi alasan gua nggak toxic tuh bukan gua sok baik atau gimana cok gua menyadari gua tuh gua punya sifat buruk itu ya jadi kalau misalkan gua toxic ya itu nanti akan melukai banyak orang jadi mulut gua ini mulut racun memang jadi ya kalau kadang-kadang lagi mood jelek sih keluar dikit-dikit ya mungkin menurut orang kasar banget tapi kebutuhan itu baru sedikit sekali yang keluar dari mulut gua sedikit sekali gitu jadi gua tidak membiarkan diri gua untuk lepas kendali biasanya jadi kalau misalkan gua lagi mood gue jelek atau mungkin hari gua lagi buruk gitu ya gua bisa lebih banyak diem main game sambil diem aja gitu ya atau nggak ngapa-ngapain aja diem aja ya pokoknya sangat diem aja nggak banyak ngomong gitu karena untuk menyudari itu cok ya walaupun toxic konteksnya bercanda iya bercanda tapi sih bercanda sampai sampai gua nggak punya temen aja dulu sih juga gitu waktu SMP bercanda 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 eh tahunnya gua nggak punya temen hahaha eh sokelah itu sedikit cerita aja ya jadi gua menghindari itu jadi buat temen-temen yang mengharapkan gua berperilaku toxic nggak deh itu untuk kebaikan diri gua cok bukan untuk gua biar dilihat soalim atau gimana tuh nggak cok itu untuk kebaikan diri gua sendiri ya itulah pentingnya mengenal diri kalian sendiri ya cuy ya oke anyway eh dan udah 15 ya seperti biasa ngobrol-ngobrolnya kita sudahi mari sekarang gua jelaskan gameplaynya ya di early tadi gua pakai seperti biasa kumbu yang paling ampuh paling sakit di early game itu kumbuhan tersebut ya alasin beda sekabang di early enggak asasin yang paling beda eh sorry Hunter yang paling pedas di early itu Hunter 3 Hunter paling pedas di early dan signing Assassin ini bagus sangat bagus karena dia stun damage dan Hunter kemarin di live ada yang nanyain bang kenapa sering pakai signing-signing Assassin ya karena itu kombo early cuy Hero early jadi ini disini saya gua jelasin aja gua belum pernah ngomong ini di live ataupun dimana tuh early itu hyper ya hyper yang perlu kali ambil kalian ambil di full full chest atau kolam hero itu itu ada dua hyper early hyper early ya nanti bisa dijual untuk diganti ya hyper early sekali lagi hyper early hyper awal-awal doang ya jadi kalian bisa jual nanti emang bukan bisa sih emang harus dijual dan diganti ada dua yaitu berserker sama signing asasin eh signing signing archer ya signing archer sama berserker jadi dua itu adalah hyper early paling bagus yang di full hero ya yang di full hero also kalian bisa pakai dua sniper juga dua sniper tapi kalau dua sniper dia harus bintang dua dan dia harganya dua mahal jarang keluar yang paling mungkin itu memang berserker bintang satu atau enggak signing archer bintang dua berserker bintang satu itu early game udah OP buat early game ya early game lebih 1-10 selepas dari itu dia udah nggak berfungsi kira-kira itu ya hyper early eh sedikit tips aja itu tadi jadi itulah kenapa kenapa gue sering banget pakai signing asasin atau nggak ngambil berserker di early game karena dia mereka tuh bagusnya early ya latinnya busuk gue walaupun bintang tiga sih walaupun nanti kan tetep busuk sih mending legend bintang dua tuh kalau buat hyper late game gitu ya paling bagus bagus lagi tentang dua sih untuk gua pribadi gua paling suka signing asasin soulblit rockguard eh sama apa ya wukong gua paling suka itu empat itu skier gua juga suka tapi gua jarang pakai mungkin nanti kapan-kapan coba pakai deh Oke anyway eh disini gua udah mau transisi ya perhatikan ini transisi disini ini gua udah ngambil valen witcher jadi main hero nya disini ya kalian wajib pakai dragon dragon undead eh sorry dragon ejerces ya dua dragon ejerces itu wajib itu yang wajib masuk itu itu ya dua dragon ejerces dragon legend terus signing signing dragon sama satu lagi si antara Venom atau Dragon Knight kalian bisa pilih salah satu dua-duanya bagus kalau kalian mau physical bisa pakai Dragon Knight kalau kalian mau magic lebih magic damage yang kenceng kalian bisa pakai Dragon Nike eh sorry Venom eh dan ini dapet granny yang kebetulan sekali gua dapet granny ronde ini ya ya harus dibilang hoki mungkin ya tapi FYI ini granny gua nggak bintang 2 sampai late game ya kalau dibilang hoki sih enggak juga enggak juga karena disini kalian kalau misalkan ronde segini aja ya maksudnya enggak perlu dapet granny pakai valen witcher aja juga nggak papa di kumbu ini ya sebenarnya kumbu ini hypernya tuh valen witcher sebenarnya cuman karena dapet granny ambil granny ya harus dapet sih kalau dapet granny bintang 2 pasti menang kalau valen witcher masih bisa atur-atur posisi dan lain sebagainya lah intinya itulah intinya ya granny granny itu cuman bonus ya itemnya build itemnya split arrow yang wajib split arrow karena nanti kalau misalkan valen witchernya granny nya keluar nanti hype apa itemnya pindah ke granny semua ya kalian wicernya dikosongin aja itemnya nggak papa buat item lebihan aja valen wicernya ya Nah di sini gua dapet sending Dragon bintang 2 ya dan gua juga dapet Dragon naik di sini udah udah tiga Dragon ya cuy ya tiga Dragon dan Hunter nya gua lepas dulu di sini karena ini transisi ya cuy ya Jadi kalau kalian mau lihat transisi gua biasanya transisi itu ronde 16-25 biasanya transisi gua itu selesai di ronde 25 kalau 25 belum jadi biasanya mampus mati jadi biasanya biasanya segitu Hai ini ketemu bis ya dia bis truit kombo out masih dipakai aja bis kenaik gitu ya dan gua berkali-kali main combo ini tadi l3 kali dan semuanya gua berani bilang nggak ada yang sama lucky eh tapi karena kombonya menurut gue menurut gue menurut gue ini bagus jadi jadi tiga kali main satu kali juara empat satu kali juara dua satu kali menang dari tiga kali main ya tiga kali main jadi gua berani bilang kombo ini relatif bagus kalau kalian bisa makanya ya kalau kalian bisa makanya itu sangat bagus jadi Dragon itu enggak musti enggak harus pakai magic gemek cuy bisa juga pakai physical demex seperti yang gua lakukan sekarang ini ya jadi kalau misalkan ada kalian main Dragon terus di counter sama kenaik gitu ya terus kok di counter gitu ya langsung aja pindah Dragon fisikal cuy ya di sini ide nya adalah untuk menggunakan lima Dragon nya cuy lima Dragon efek lima Dragon enam Hero ya di early game Hero kita enam diri early game itu akan langsung ulti cuy enam Hero kita di early game itu akan langsung ulti nah ini Dragonnya udah dapet udah dapet empat ya eh sorry lima 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 empat satu dua tiga empat lima oke dapet lima oke di sini gua Dragon Dragon naiknya gua levelin dulu itu ya Dragon naiknya nah jadi lima Dragon itu enam sekutu yang di sebelah kiri paling kiri ya enam ya cuma enam ya jadi kalian hitung-hitung cuma enam enam sekutu yang berada di paling kiri itu akan ulti duluan ya yang paling kiri ya ini gua juga dapat tips dari anak auto-chase lama yang nonton video gua ya yang komen ya subscriber gua yang komen-komen sering gitu jadi thank you buat yang udah bikin omong mengasih saran gitu ya jadi gua bisa lebih cepat untuk mempelajarinya gitu jadi enam yang sebelah kiri itu dia akan langsung ulti jadi disini kalian bisa perhatikan Hero gua yang di pojok kiri itu ya itu kalian hitung itu jumlahnya enam udah gua sesuaikan udah gua hitung juga itu kalau itu jumlahnya ada enam ya 123456 jadi gua udah kasih jadi tapi pastikan kalian kalau main Dragon enam hero di sebelah kiri itu hero-hero yang penting gitu yang harus langsung ulti disini gua ada granny ada Dragon naik ada Venom ada umbra Shining Dragon sama ada unicorn dan mereka itu akan langsung ulti di early game nanti ya kalian lihat early game akan akan langsung ulti cek this out satu battle mulai akan langsung ulti cuy tuh langsung ulti kan langsung ulti semua kan Green termasuk granny gua langsung ulti kan jadi idenya adalah untuk menggunakan physical damage nya si granny ini ya langsung ulti di early cok toh Dragon naik juga pedes ya kita disini pakai dua exercise juga jadi untuk menambah sedikit menurunkan sedikit armor musuh jadi lumayan buat nge-boost damage nya oke bintang dua nah nanti kalau misalkan keluar si Dragon Legend ya yang kalian ganti itu si Venom ya Venom kalian ganti kalian juga bisa pakai Zeus atau dark spirit disini atau light spirit juga bisa dark spirit bisa langsung ulti nanti ya disini jadi enam slot paling kiri itu usahakan hero-hero yang bagus sih yang bisa langsung ulti yang bagus disini karena yang bagus baru granny sama itu ya jadi yang gua taruh situ itu dulu ya Dragon next sama granny dulu karena gua belum dapet heronya lagi ya kalian juga bisa pakai tortola elder karena disini bisa 33 magi jadi disini nice ulti granny ulti granny mati 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 oke gua dapet winstrip disini ya cuy ya gua gunakan untuk naik level aja disini nah disini gua langsung naik cut aja nggak usah lama-lama cuy ngapain lama-lama ya nah idenya disini sebenernya adalah cuy ya kawan-kawan ku ya ide awalnya itu untuk si Valen Witcher gua cuy jadi Valen Witcher gua tuh biar langsung berubah gitu di early game ya kalian lihat si Valen Witcher gua ya dia nanti akan langsung berubah dan hero di sampingnya akan langsung berubah ini kalau unicorn gua bintang 3 dia akan berubah jadi Valen Witcher bintang 3 tuh lihat Valen Witcher gua langsung berubah juga karena dia termasuk di 6 hero yang paling kiri jadi dia termasuk di 6 hero yang paling kiri makanya dia bisa langsung berubah cuy wuuu kan jadi disini hypernya memang bener-bener hyper physical ya super physical hyper memang ada granny, ada dragon knight, ada oh nih unicorn gua dapet bintang 3 nih tuh unicorn gua dapet bintang 3 tuh cuy nah disini gua dapet dragon legend juga seperti yang gua bilang tadi yang diganti tuh si Venom ya Venom langsung out aja gak usah lama-lama nah itu karena unicorn gua udah bintang 3 nanti dia akan berubah jadi Valen Witcher bintang 3 ya di awal game langsung berubah ya cuy ya jadi dia gak mungkin kena silent ya gak mungkin kena item juga karena dia kena efek combo efek combo dragon langsung berubah ya jadi gak mungkin kena silent atau item, efek item lainnya nah ini gua dapet split arrow nice banget ya gua dapet split arrow nah itemnya gua pindah di granny semua seperti yang kalian kita semua tau ya granny ini item wajibnya cuma split arrow aja sama mana sih item mana sih tapi karena ini 5 dragon jadi split arrow aja udah pedes banget kalo bisa sih dapet item mana ya bola mana itu yang warna ungu ya yang nambah mana itu itu lebih bagus kalo bisa sih kalo bisa nah disini gua tambah speed attacknya ya biar lebih GG lagi nah itu bola mananya gua lupa gua dapet jadi ya gua taruh di granny granny gua udah full item kalian liat nanti dia akan langsung ulti di awal game sih ya seperti apa pedesnya granny bintang 1 ini cuma bintang 1 kalo kalian dapet bintang 2 si granny dengan split arrow bintang 2 granny plus split arrow udah itu aja ya itu aja nanti udah kemenangan udah terjamin cuy ini bintang 1 aja sengeri ini liat ya tuh liat tuh lain meter gua juga di depan tuh bintang 3 tuh tapi sepertinya ini apakah ini kalah ya enggak sih aduh kalah sih ini sih cuy oke masih kalah ya kalo kalo lepasan pecah ya lawan barrier ya aduh barriernya stunnya tepat sekali cuy sangat tepat deh sangat tepat deh dan granny gua langsung mati cuy ini lah pentingnya build immortal ya ini kalo dapet immortal gua langsung build kasih ke granny biar gak kena stun ya karena dia di pojokan ya disini gua ada 3 magi cuy ya ada 3 magi demon gua juga aktif exercise gua aktif jadi ini bisa dibilang eee damagenya hyper ya damagenya sorry hybrid ya ada magic ada bisikal ya tapi fokusnya di bisikal kalo ini ya nah ini gua ada immortal ya udah ada immortal disana jadi aman dari stunnya si ps ini pedes banget coi granny bintang 1 nih itu itulah kenapa granny itu salah satu hyper favorit yang paling banyak diambil ya orang-orang pernah suka gitu tapi kalo gua pribadi gua eee bukanya kurang suka karena udah banyak yang ngambil dan gua kalo pake granny itu pasti kurang hoki ya pasti susah banget bintang 2 nya jadi gua gak terlalu suka karena hoki gua pasti buruk kalo pake hero ini ya ini kalo kalian bisa dapet valiant witcher bintang 3 lebih bagus ya lebih bagus ya sangat bagus sekali mahalan kalo bisa dapet valiant witcher bintang 3 eee tapi susah itu pasti susah atau engga kalo kalian bisa dapet zeus bintang 2 juga bagus zeus bintang 2 ya jadi fleksibel sih ini hypernya coba bisa lu build physical bisa lu build magic sih suka-suka lu aja tuh pedes banget cowok granny nya dia 9 warrior lu padahal ulti lagi granny fast dragon juga pedes sih lumayan sih nah menang kan tadi kalah lu lawan warrior sekarang menang sih padahal kita belum 10 disini ya kalo buat yang nanyain lagi bang tiar lu apa tiar lu apa tiar gua queen tiar gua udah tiar tertinggi di di game ini ya tiar tertinggi bukan rank tertinggi ya kalo rank tertinggi ya top global cok tiar gua udah udah paling enak nih nah umbra gua juga masih bintang 1 terus si siapa gua itu namanya razor gua juga bintang 1 ini kalo bayangin kalian kalo razor gua bintang 3 umbra gua bintang 2 gitu aja bukannya udah OP banget ya nah ini gua pake tortola ya tortola ini pedes juga ya jadi bisa bikin buat alternatif kalo kalian gak ada hyper atau buat ya buat sabu-sabu bersih aja kalo misalkan lawannya ada beast gitu ya atau greater gitu kalian bisa pake tortola ini nanti dia akan langsung ulti seperti itu membersihkan jalurnya ya tortola ini pedes banget ya gak perlu 9 lagi terus finishnya tapi dia udah pedes jadi santai kalo buat bersihin anak-anak summon doang sih pasti bersih nah disini gua dapet like spirit suih dapet item armor juga armor kapak nih paling bagus ya dan ini gua pasang di pojok kanan ya yang hero-hero yang gak berguna gua kasih pojok kanan ya ultinya yang sekiranya gak berguna gitu ya gua kasih pojok kanan ya kenapa ya karena nanti kalo buat ngubah posisi biar lebih gampang sih nah sedangkan untuk si untuk si light spirit ini dia ability-nya pasif ya cuy ya jadi dia bukan tipenya bukan aktif jadi dia gak berpengaruh kalo untuk hobo dragon ini karena dia pasif ya cuy ya jadi akan aktif dengan sendirinya jadi gak gak perlu dikasih sebelah kiri ya buang-buang slot ya nah ini dapet immortal sama lazur bintang 2 good nice immortal granny kelar oke valen witcher oke lazur wah tinggal druid lazur gua bintang 3 cuy lazur gua udah bintang 3 nih nih kalo nyari wizard 1 sama druid 1 atau gak druid 2 misalnya kan udah 10 jadi ngeroll sampe abis aja gak apa-apa sih nah ini ketemu magi dragon vs magi dia 9 magi ya tuh ya gitu ya pake wizard kayaknya ya pake wizard dia karena santai disini gua ada immortal ya walaupun gua gak tau ini menang atau kalah kayaknya kalah oh menang tipis banget coy hahaha at least menang ya walaupun tipis banget oh critical kah wow nah ini gua dapet signing ini buat apa ya setelah gua pikir-pikir signing gak berguna juga disini gua cuma nyari druid cok ini gua jual ini gua jual kalian bintang 2 record sebenernya bagus untuk valen feature gua tapi gak perlu disini kalo disini hyper gua granny ya jadi gak perlu oke umbra bintang 2 nice razor go masih belum bintang 3 ya tuh immortal emang immortal emang immortal diciptakan untuk meng counter magi enak dapet win streak lagi oh druid dapet 1 nice bisa langsung bintang 3 oke 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 tinggal nyari falen feature bintang 3 atau granny bintang 2 sih cuy gua lebih butuh granny bintang 2 sih disini si granny bintang 2 udah pasti menang sih lur lagi frost dragon bintang 2 gua gak ada item magic ya jadi gak gak ada yang bisa dibindah ke frost dragon wuhh 9 lagi versus Kalian bicar lagi Wuh life spirit Lock aja dulu ya Bisa bintang 2 tuh life spiritnya Lock aja dulu Seperti inilah Kalo gue pake kill ini sih Gak pernah hoki Tapi ini kalo kalian bisa dapet granny nya bintang 2 Itu OP banget sih Dan kalian juga harus punya Druid 1 bintang 3 Kalo gue saranin unicorn aja Karena dia lebih cepet bintang 2 nya Dia cuma buat tumbal nya si valen witcher doang Biar jadi 2 valen witcher ya Yang 1 bintang 3 Kena racunnya Venom Aduh pecah dong Kalah tipis banget Sebenernya life spirit disini gak berguna sih Sebenernya sebenernya Kalo gue ganti pake tortola sih Lebih berguna sih Tortola elder Karena lawannya dia 9 magi ya sih ya Membeku-membeku Jadi Keburu mati dulu sebelum Pasifnya aktif sih Life spiritnya Kalo lawannya yang lain sih Berguna sekali sebenernya Tapi karena lawannya ini Jadi Agak Kan dia juga Cuma bintang 1 ya Dia Dari tadi mati dulu sebelum Ulti sih Sorry bukan ulti Skillnya aktif Karena si life spirit ini Skillnya pasif sih ya Nah dapet hitam Jadi disini gue ambil cawan Karena cawan ini Dia mengurangi damage Jadi gue ada immortal sama cawan Jadi dua-duanya mengurangi damage Oke karena disini gue pengen cepet Mengakhiri game ini ya Jangan lama-lama nanti Keburu musuhnya comeback ya Cuy ya Karena granny gue juga Bintang 2 Jadi ya langsung aja Life spirit bintang 2 deh Biar menang nanti malah Seseo comeback Gak dapet konten malah Disini gue coba Ubah granny gue Di posisi depan ya Ternyata malah mati Ternyata malah mati ya Malah kena ultinya Si itu Si thunder spirit Semua malahan Jadi disini gue salah Salah imajinasi gue Salah cuy Gue pikir Kalau gue taruh depan Musuhnya cepet mati semua Ide gue sih Udah bener sebenernya Itu kalau granny nya Bintang 2 Itu pedesnya udah cukup Tapi karena dia bintang 1 Jadi Gue harus Atur posisi ya Disini ya Biar menang ya Atur posisi Jadi dia pake 2 tortola disana ya Jadi dia ultinya langsung Gede banget Ke arah gue Jadi langsung Nah disini gue ubah posisi cuy Sedikit mengubah posisi Gue tarik ke belakang Dan ini akan langsung menang cuy Kalian bisa liat sendiri Oke thank you buat yang udah nonton ya Bisa request disawarinya Atau request di komen aja Juga bisa ya Tapi kalau disawarinya Pasti gue kerjain Kalau di komen Ya Kalau misalkan gue lagi pengen Gue kerjain Oke Jadi gak apa-apa Jangan lupa untuk komen ya Dan pastikan subscribe Dan nyalakan lonceng cuy Biar gak ketinggalan Notif dari auto chest Update auto chest ya Oke thank you buat yang udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Thank you dan see ya Sub indo by broth3rmax